Halo Sobat Buncit Bertemu lagi dengan aku Anton Di channel Dia Santuy Masih di 30 hari mengecilkan perut buncit Dan hari ini kita masuk ke hari ke 14 Sudah genap 2 minggu Mantap jiwa Kalau kamu sedang ikuti dari awal, bagus Kalau belum, aku saranin Kamu nonton dari hari pertama Karena aku share info-infonya itu urut Biar kamu gak bingung dietnya Biar gak bingung Lompat-lompat Jadi ingat tonton dari hari pertama Nah di hari ke 14 ini Kita akan membahas soal minuman Gak bisa dipungkirin lagi Kalau minuman itu juga salah satu penyebab Perutmu buncit Karena minuman zaman now itu Banyak yang kalorinya itu sudah mirip dengan Kalori makan besar Sebut saja brown sugar boba Cheese tea Hingga kopi-kopi susu kekinian Zaman now itu banyak sekali minuman-minuman Yang tentunya berkalori Dan rentan untuk membuatmu surplus kalori Gak cuma minuman-minuman dari brand kekinian juga sebenarnya Kamu sekedar pesan es teh manis aja di warung sambil makan Kalau kebelabasan itu diakumulasikan bisa bikin bengkak kalorinya Belum lagi kalau kamu suka impulsif buying Ke minimarket panas-panas Lihat di dalam showcase kok ada minuman yang dingin-dingin nih Seger-seger jadi pengen Terus kamu ngambil minuman dalam kemasan Yang mayoritas juga minuman berkalori Sebenarnya minuman-minuman tadi itu memang bikin lagi Karena dua hal yang bikin kita selalu pengen lagi dan lagi Yakni rasa manisnya dan rasa kriminya Munculnya dua rasa ini Pertanda kalau minuman tersebut Umumnya mengandung kalori Kenapa? Yang pertama adanya tambahan karbohidrat untuk memunculkan rasa manis Nah tambahan karbohidrat ini bisa berupa gula Mau jenisnya gula pasir kek Gula aren kek Brown sugar kek Kental manis kek Pokoknya sebenarnya bahan baku utamanya gula Belum lagi termasuk tambahan topping Yang mungkin ada bahan tepungnya juga Yang merupakan sumber karbohidrat Ada juga beberapa minuman yang ditambah susu Jadi kemasukan karbohidrat dari susu juga Yang umumnya di dalamnya juga gula dan laktosa Yang kedua Rasa kriminya itu muncul dari tambahan lemak Tambahan lemak ini bisa berasal dari krim renabati Whipped cream Krim keju Kalau kamu minum cheese tea itu kan ada krim kejunya Dan juga tambahan lemak dari minuman yang menggunakan susu Karena susu full cream yang digunakan di minuman-minuman Itu tentunya juga mengandung lemak Jadi karena tambahan-tambahan bahan tadi Untuk memunculkan rasa manis dan juga creamy Minuman yang basicnya merupakan air Yang seharusnya cuma 0 kalori Bisa bengkak menjadi ratusan kalori Dan mayoritas kalorinya berasal dari karbohidrat dan juga lemak Jarang ada minuman yang proteinnya tinggi Kecuali biasanya memang susu Sudah berkalori Belum lagi ditambah yang namanya cairan itu kan gak bikin kenyang ya Cepat keluarnya lagi Udah nagih, gak bikin kenyang, berkalori Nah repot Gampang bikin kamu surplus kalori Nah jadi untuk eksekusi hari ini adalah Mulailah kontrol minuman manis dan creamy Jadi tiap ada minuman yang kamu rasakan rasanya manis atau creamy Kamu kontrol Tipsnya ada tiga Yang pertama Rajinlah membawa air putih kemana-mana Ini adalah minuman penurun berat badan Nomor satu di dunia Gak perlu dikasih jeruk nipis Gak perlu dikasih air lemon Gak perlu diinfuse buah Udah air putih aja itu sudah sangat membantu kamu mengurangi asupan kalori Kenapa? Ya karena air putih itu kalorinya 0 Jadi pastikan minuman utamamu itu air putih Air mineral Kamu juga bisa minum minuman yang tawar atau pahit Seperti teh tawar dan kopi hitam Karena gak ada rasa manis dan creamy Kalorinya sih mendekati 0 Kalau kamu bawa air putih Kamu juga akan berkurang godaannya untuk impulsive eating Jadi pas haus daripada cari yang seger-seger di minimarket Better minum aja langsung dari botol sendiri Tips yang kedua Kalau lagi pengen Kamu bisa twist kurangi kalorinya Dengan meminta hal-hal berikut ini Less or no sugar Jadi berkurang karbohidratnya Meminta kemasan terkecil Otomatis kalorinya juga berkurang Meminta less or no adde topping Jadi gak perlu ditambah topping lagi Kalau sudah bubah yaudah cukup Gak usah atasnya dikasih cheese cream Kalau pengen ya sesekali aja Lalu meminta less atau no creamer Jadi berkurang juga kadar lemahnya Nah hal-hal berikut ini bisa membantu minumanmu itu Semakin sedikit karbohidratnya Semakin sedikit lemahnya Dan juga akhirnya semakin sedikit kalorinya Tips yang ketiga Kamu bisa gunakan bahan substitusi untuk rasa manis Misalnya menggunakan pemanis 0 kalori atau pemanis buatan Di pasaran banyak Saya kasih contoh satu aja bisa stevia Kamu tinggal beli stevia sasetan Bilang ke mbak yang jual gak usah dikasih gula Diganti stevia aja Mereka bakal mau kok Dan tips yang terakhir Yang keempat Aku mau kamu tetap mengontrol frekuensi seringnya minum minuman manis atau creamy tersebut Kenapa? Karena sayang aja kalau mayoritas kalorimu itu diisi dari minuman-minuman manis dan juga minuman green Contohnya kalau kamu tiap hari order bubble milk tea kayak gitu ya Yang ukuran large Itu kalorinya bisa sampai 400 Dan di dalamnya ada 80 gram karbohidrat yang mostly dari gula Dan juga sekitar 5-10 gram lemah Banyak banget kalorinya dan dari karbohidrat serta lemah Nah bayangkan aja kalau 400 kalori itu kamu ganti makanan utuh kayak gitu ya Bisa dapet nasi, buah setengah korsi, sayur, dan juga lauk Lebih lengkap dapet karbohidrat, dapet protein, dapet lemak, dan juga dapet serat Serta tentunya lebih mengenyangkan daripada sekedar diisi minuman manis dan juga minuman creamy Nah aku mau 4 tips hari ini coba kamu terapin Pasti asupan kalorimu sehari-hari makin dikit kalau kamu berhasil mengontrol minuman-minuman manis dan juga minuman creamy di kehidupanmu sehari-hari Sampai disini dulu video kali ini Kita berjumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Dan juga klik bell notifikasi Like dan juga komen kalau ada pertanyaan Kita berjumpa lagi di hari ke-15 See you